Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali kita bertemu kembali Mari kita berdoa terlebih dahulu Semoga perkulian di pagi ini berjalan lancar Ini sudah tidak lancar ya Semoga juga apa yang kita pelajari di pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat Berdoa merupakan keyakinan masing-masing Berdoa mulai Selesai Oke Hari ini kita akan mulai perkulian Di pertemuan pertama kemarin kita lebih membahas masalah konsensus, konvensi Sekarang kita akan mulai Masalah komunikasi Komunikasi ini adalah ilmu yang menurut saya penting sekali Sehingga sekarang hampir semua perkuatan tinggi memiliki program studi ilmu komunikasi Dulu saya masuk ilmu komunikasi di tahun 90 komunikasi masih belum favorit Sehingga sempat saya kemudian Apa namanya Ambil 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 Ujian lagi Untuk ambil prog di yang lain Tapi ternyata Belum berhasil Ya akhirnya ya saya putuskan ya saya tekunin aja komunikasi Ternyata memang tepat sebenarnya program studi yang saya ambil saat ini ya Makanya teman-teman Di dalam dunia ini kadang-kadang Apa yang kita sukai itu belum tentu baik bagi kalian Apa yang kalian benci belum tentu buruk bagi kalian Ya bisa jadi apa yang kalian benci yang paling tidak sukai itu justru yang terbaik buat kalian Kenapa? Karena kita tidak tahu masa depan Ya kita tidak tahu masa depan Saya baru bisa mengetahui bahwa Memang terbaik di ilmu komunikasi Karena waktu itu saya kepingin masuk ITB Ya sejak SD saya kepingin masuk ITB Masuk teknik penerbangan Maka ketika saya gagal Di penerbangan ITB dan yang diterima Komunikasi Karena zaman dulu bisa ya Ambil IPC Jadi ada IPA ada IPS ya Yang atas itu ITB Yang paling bawah itu Kalau IPC itu tiga pilihan Saya ambil dua IPA satu IPS Ya akhirnya saya keterima yang IPS Ya yaitu komunikasi UNER Kemudian saya nyoba lagi Tahun berikutnya Karena memang saya rasa bukan cita-cita saya Ya Saya nyoba lagi TV lagi Tidak keterima Ya Tahun kedua saya sudah mulai Tak apa ya namanya Tak sungguhnya sudah Berarti memang pilihan saya mungkin dikomunikasi Ternyata memang itu benar teman-teman Ya beberapa saat kemudian Orang tua kami Orang tua saya Tidak mampu membiayai perkulian Dan selama satu tahun Saya istilahnya cuma Bonek aja Saya cuma ke kampus itu Bisa ke kampus Hanya cuma bisa membayar SPB Tapi di luar itu Saya tidak punya uang sama sekali Bayar SPB itu pun Juga hutang dari teman-teman Ya karena saya orang Surabaya Rek Surabaya Jadi saya masih punya teman SD, SMP, SMA Itu yang saya datangi Satu persatu saya pinjamin ya Karena namanya anak-anak ya Masih uangnya belum banyak Saya pinjamin sedikit-sedikit Tapi saya kumpulkan semua Terus sampai RSPP Saya lakukan sampai dua semester Satu tahun Dan selama itu Saya tidak punya duit Jadi rumah saya di Meratang Kampus saya di UNER itu Di Dharma Wangsa Dari Meratang ke UNER Saya kuliah jalan kaki Ya Karena tidak punya duit Kalau nanti Saya ganti dengan naik sepeda Dan itu sampai lulus pun Saya naik sepeda Di kampus Yang tidak punya duit ya Jadi ya Yang tidak bisa ngapa-ngapain Tidak beli buku Tidak bisa foto kopi Bahkan tugas kelompok Juga tidak bisa Makanya kalau tugas kelompok Yang dimana ada urunan Itu saya biasanya Memberanikan jadi Jadi ketua kelas Ketua kelompok Kenapa Saya bilang gini Sudah Biar saya yang kerjakan Kamu kalau tidak Punya acara Silahkan Minggat sana Tapi uangnya Berikan ke aku Untuk Nge-print Untuk gilet gitu Oh ya 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 Soba gitu Jadi saya terselamatkan Seperti itu Ya Ini baru hikmah Kemudian ternyata Apa yang saya sukai Yaitu ITB Itu ternyata Tidak baik Jadi kalau misalnya Saya keterima di ITB Saya mungkin DO Ya Karena orang tua Tidak mampu bayar kuliah Padahal SPB mungkin bayar Tapi kalau saya di Bandung Karena bukan rumah saya Mungkin saya harus tetap Bayar kos Harus bayar makan Dan itu enggak ada Sedangkan saya di Surabaya Orang tua tidak memberi uang Sama sekali Tapi kan saya masih ikut orang tua Masih makan Enggak bayar Apa namanya Tidur juga enggak bayar Ya Bayar SPB-nya aja Yang saya enggak bisa Ya Tapi SPB saya hutang Jadi selama dua semester Apa namanya Saya masih bisa kuliah Akhirnya baru Baru semester berikutnya Atau Tingkat tiga Tingkat tiga baru saya mendapat ide Untuk mencari uang Lewat ngajar privat Tapi setelah itu Malah saya kemudian dapat Beasiswa SuperSemar Bahkan saya peroleh Sampai dua tahun berturut-turut Beasiswa SuperSemar ini Beasiswa Kalau zaman dulu Untuk mahasiswa Yang pintar Tidak hanya pintar Tapi juga aktif Karena memang persyaratannya IPK-nya harus Tinggi dan juga harus Ikut aktif Di berbagai organisasi Dan jarang sekali Ada mahasiswa yang Sampai bisa dapat Beasiswa SuperSemar Dua kali Dua tahun berturut-turut Padahal Beasiswa Beasiswa itu Dalam bentuk uang Itu kalau saya bayar Buat SPB Itu cukup Untuk cukup Bahkan berlebih Masih ada sisa Untuk Untuk saya pribadi Jadi Saya terselesaikan Gara-gara saya Terima di komunikasi Waktu itu komunikasi Tidak favorit Tapi sekarang Sangat favorit Bahkan pernah Berwaktu yang lalu Dosen saya Dosen S1 komunikasi Pernah Memberitahu saya Sud Sekarang komunikasi Favorit Kenapa Bu Sekarang di UNER Pasing grid ilmu komunikasi Pasing grid ilmu komunikasi Itu paling tinggi Biasanya yang Pasing grid yang paling tinggi Itu ya Favorit Yang biasanya itu Kayak akutansi Management Hukum Psikologi Ini Sastra Inggris Atau HI Sekarang komunikasi Meskipun saya tidak tahu Sekarang datanya Tapi saya yakin komunikasi Tetap favorit Buktinya Hampir setiap perkuran tinggi Pasti punya komunikasi Dan Dan apa namanya Banyak mahasiswanya Nah sekarang mungkin Saya tanyakan ke kalian Menurut kalian Ya Menurut kalian Kenapa kira-kira komunikasi Itu penting Raise your hand Yang bisa Mungkin mau memberikan Pendapatnya Kenapa menurut kalian Komunikasi itu Penting Raise your hand Oh silahkan Teguh Agar gak miskomunikasi Pak Pesan yang kita Mau sampaikan Tersampaikan dengan baik Tidak miskomunikasi Pesan yang disampaikan Diterima dengan baik Betul sekali Ya Tapi ada yang lebih Ada yang mungkin Kita penting sekali ya Yaitu Tujuan dari komunikasi tadi Ya oke Benar Komunikasi tadi Tujuannya Kalau kita belajar komunikasi Pesan yang Diterima Sampaikan oleh kita Diterima Tapi kenapa kita harus Berkomunikasi Itu masih belum menjawab Ya Apa manfaat Kita mempelajari komunikasi Atau Apa sih Komunikasi itu Kok sampai begitu penting Ya Yang lain mungkin Ada yang mau Menambahkan Dari bunyanya Teguh Raise your hand Ini ada berapa ini Kok gak Silahkan Siapa Kok gak kelihatan Saya Yang cendungnya Oh Mana Gak ada kelihatan Raise hand Al-Fatwaldi Silahkan Kok gak keluar ya Fatwaldi di punyaku Ya Menggap Fatwaldi Untuk saling menukar informasi Pak Ya Hampir sama Dengan teguh Tapi belum sampai menjawab Kenapa sih kita butuh komunikasi Gampangannya kayak gitu Ya Kenapa kita benar-benar Benar-benar butuh komunikasi Oke Tadi itu Saling Saling apa Memberi informasi Terus kemudian Supaya informasi kita bisa kena Tapi Kali lagi Kenapa komunikasi itu diperlukan Sehingga maka sampai sekarang Sampai diperlukan Oh iya Belia Kamu di luar mana kamu Apa namanya Sampai kita harus ada Tidak hanya ilmu ya Kayak kalian ini cuma ilmu ya Tapi Bahkan ada program studi Yang hanya cuma mempelajari komunikasi Mungkin ada yang mau menambahkan lagi Dari punyanya Valwadli Sama punyanya Teguh Saya pak Iya Manggo Siapa ini yang jawabin Agar apa yang Aku Dirigata Ini Agar apa yang kita inginkan Tersampaikan dengan baik pak Gitu Ya Hampir sama jawabannya Dengan teguh menurut saya Ya Ada lagi Coba Kenapa sih sampai kita butuh komunikasi Ya Sehingga Sampai ada program studi Bahkan Sekarang saya lihat hampir semua Prodi apapun Pasti ada mata kuliah komunikasi Ya Di kedokteran itu dulu Ada anak-anak kedokteran Kuliah di visif Ya Belajar Ilmu komunikasi Dan saya baru tahu bagaimana Mahasiswa kedokteran itu ya Kalau kuliah Beda dengan mahasiswa visif Kalau mahasiswa visif Gul Bukan gul ya Santai Apa kalau sekarang istilahnya Santuyo Kalau anak kedokteran kuliah Ya Allah Gitu ya Tapi memang ciri khasnya Apa ya Kebadiannya memang begitu Oke Kenapa kita perlu belajar komunikasi Karena kita tidak bisa hidup sendiri teman-teman Karena kenapa kita perlu komunikasi Karena kita butuh orang lain Tidak ada di dunia ini orang bisa hidup sendiri Ya Kemarin sebenarnya kita Di dalam mata kuliah Sosiologi komunikasi Mungkin ada yang ikut sosiologi komunikasi Sudah saya sampaikan kenapa juga Sosiologi itu kita perlu belajar Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri Manusia itu adalah berkelompok Manusia itu adalah butuh orang lain Siapapun ya Tidak mungkin ada seorang manusia lahir Muncul sendiri itu ya Mungkin kecuali Nabi Adam ya Nabi saja pun masih dilahirkan Ya Tidak ada Pasti ada bantuan dari manusia yang lain Mulai dari kecil sampai tua Nanti sampai meninggal pun juga Butuh Bantu-bantuan orang lain Ya Maka kemudian lahir ilmu sosial Dan salah satu ilmu sosial itu adalah Ilmu komunikasi Nah ilmu komunikasi ini Memfokuskan pada pesan Ya Maka benar yang tadi yang sudah kalian jawab Pahaladi ini sama Teguh Jadi kita belajar komunikasi ini Agar kita bisa Menyampaikan pesan kita dengan benar Sehingga Kita bisa Apa namanya Keinginan kita bisa tercapek Ya Kalian beli misalnya ke pasar Pak saya beli gini-gini Itu komunikasi Kalau kalian tidak bisa komunikasi Susah Ya Komunikasi susah Misalnya Ya mungkin tidak kesampaian Atau misalnya Bukan orang Orang bisu dan orang Tuli pun sekalipun ya Misalnya contoh kita ke tempat asing gitu Dan kemudian kita kesasar Misalnya ya Kesasar dan tidak tawarah Ya Terus kemudian kita tanya ya Dia tidak mengerti bahasa kita Kita juga tidak mengerti bahasa kita Coba perhatikan itu Ya Sama-sama bisa bersuara Bisa berbahasa Tapi tidak terjadi komunikasi Ya Sehingga mungkin geleng-geleng aja gitu Dan kita juga bingung Akhirnya apa Kita ya tetap masih nyari Tidak tahu Tapi coba misalnya Kita ketemu orang Dan dia paham bahasa kita Ya Kita kemudian Baru kemudian Keinginan kita tercapek Ya Ini tidak usah jauh-jauh Misalnya sampai kita ke luar negeri gitu Ketemu orang asing Di Indonesia saja lah Ya Itu masih mungkin ada orang yang tidak menguasai bahasa ya Menguasai Tapi sekarang saya lihat sudah Dua orang ya Kalau dulu waktu saya masih kuliah itu Melakukan perjalanan ke Ke apa namanya Ke luar gitu Kadang-kadang masih Masih apa namanya Masih bisa Masih ketemu sama orang-orang seperti itu Yang mereka tidak bisa Bahasa kita Bahasa Indonesia pun juga Tidak bisa Tapi sekarang beruntung Kayaknya dengan adanya pendidikan ini Meskipun dia Tidak menguasai bahasa kita Bahasa daerah kita Tapi minimal tahu bahasa Indonesia Ya Secara garis besar Ya Jadi kenapa kita perlu belajar komunikasi Ya itu Ya Oke Kita lanjutkan Hakikat ilmu komunikasi Ya Hari ini kita akan belajar Di dasarnya ya Dari hakikatnya Lingkup komunikasi Kalau kita lihat lingkup komunikasi Yang kita akan pelajari Kalau di ilmu komunikasi Kalian mungkin tidak semuanya Tapi kalau Kami dulu di ilmu komunikasi Prodi ilmu komunikasi Hampir dipelajari ini semua ya Kalau kita lihat Komunikasi bentuk spesialisasinya Ada komunikasi personal Ada komunikasi kelompok Ada komunikasi masa Ya Komunikasi personal itu adalah Komunikasi Dengan individu Ya Satu orang Ya Bisa komunikasi antar individu Ya Saya dengan istri saya Saya dengan Jidan Anak pertama saya Jidan anak saya Dengan Istri saya Ya Jidan Ngobrol dengan Selda anak saya yang lain Itu komunikasi antar personal Komunikasi dengan diri sendiri Ya Ternyata ngomong sendiri Itu pun juga Komunikasi ya Bahkan mungkin tidak ngomong sendiri Di dalam hati Kita saling kayak Berkomunikasi Itu pun juga komunikasi Iya ya Jadi atau tidak ya Oh jadi Kayaknya harus begini Ah tidak Seperti ini Nah ini berpikir pun Ini pun juga komunikasi ternyata Komunikasi dengan nisarat Dengan menggunakan Kode-kode Ini ada di dalam sosial komunikasi Dan komunikasi kerohanian Kita berkomunikasi dengan Tuhan Misalnya Itu adalah Juga komunikasi Kita berdoa Biasa Karena kan kita berdoa Ya Tuhan Berilah kelancaran kami Dalam kuliah Semoga Kami cepat lulus Ya seperti ini Komunikasi kerohanian Kemudian komunikasi kelompok Kemudian komunikasi masa Di dalam komunikasi masa Kemarin kita sudah belajar Kalau satunya adalah Di advertising Di periklanan Dan nanti kita akan meneruskan lagi Di manajemen periklanan Kemudian medianya Ada media umum Ada media masa Media masa ini adalah Bicaranya ke masa Masa artinya ke banyak orang Sedangkan media umum Ya bisa banyak orang Bisa tidak banyak orang Seperti surat, telepon, telegraf Ini media umum Sedangkan media masa Versa radio Sedangkan efek Ada opini personal Ada opini publik Ada opini mayoritas Dan opini kebanyakan Jadi komunikasi seperti ini Yang sebenarnya kita pelajarin Tetapi kalau Mau spesialisasi komunikasi Waktu saya kuliah dulu Ada tiga Tidak tahu mungkin kalau Sekarang mungkin ada Banyak lagi Atau mungkin itu Tapi sebenarnya Intinya cuma tiga Kalian belajar komunikasi Sekarang ini Sebenarnya sudah tepat Makanya saya salut Ya Disiapkan Apa Diberikan materi ini Seharusnya kalian belajar Komunikasi ini Di awal-awal semester Ya karena nanti Semuanya juga berangkatnya Dari sini termasuk Periklanan itu Suka sebenarnya Bagian dari komunikasi Ya Sosiologi komunikasi Harus ini juga komunikasi Ya Jadi komunikasi itu Nanti Spesialisasinya ada tiga Yang pertama Adalah komunikasi Komunikasi Masa Ya Komunikasi masa itu Adalah orang yang nanti Bekerja di media masa Memanfaatkan Atau bicara dengan masa Jadi nanti pekerjaannya adalah Jurnalistik Reporter Ya Terus kemudian Editor Kameramen Bergerak-gerak yang di media masa Penyiar Atau apa Gitu ya Kemudian ada namanya Komunikasi pembangunan Komunikasi pembangunan Ini komunikasi yang dilakukan Dalam rangka untuk menunjang Pembangunan Jadi yang mau bekerja di Kementerian Informasi Atau zaman dulu namanya Kementerian Penerangan Yang berkaitan dengan Pemerintah Atau mungkin berkaitan dengan Organisasi Misalnya kalian jadi Kalau di Tentara itu Namanya Dinas Penerangan Dispen gitu Nah ini juga Ini disini Ya Dan yang terakhir ini Yang paling sekarang Lagi rame Paling banyak disukai Termasuk saya Adalah komunikasi Pemasaran Ya Komunikasi pemasaran Berarti komunikasi yang digunakan Untuk kepentingan bisnis Ya Jadi misalnya Contoh public relation Ya Terus kemudian Periklanan Ya Jadi ini lebih berkaitan dengan Ini ada yang join ya Ini ada yang Apa namanya Berkaitan dengan Bisnis Ya Ini Ini bisa kalian juga terapkan ya Maksudnya Meskipun kalian bukan anak di KAP Coba Sekarang ini Saya berikan insight ke kalian Ya Apakah nanti Mau kalian misalnya Lebih ke komunikasi pembangunan Berarti nanti Kalian belajar bagaimana Nanti berkaitan dengan Misalnya Ke pemerintahan Ya Atau kelembagaan Bisa ya Kalian misalnya mungkin Bekerja nanti di Apa Di Di PMN Termasuk itu Nanti mungkin jadi Juru penerang Atau sekarang istilahnya Public relation Humasnya Ya Ini kalian belajar Dan ini Khusususnya saya lihat Yang disini Kan di Di cafe juga banyak ceweknya itu Itu biasanya banyak Dicari Kayak gitu-gitu Yang cewek-cewek itu Ya Terus kemudian Kalian bisa ke komunikasi Masa Lupa Ini bukan di cafe Iya Tapi kalian kan bisa Bikinnya apa namanya Brosur-brosurnya Bikin Apa namanya Sekarang kan lebih banyak Dengan sosial media Ya Apa namanya Gambar-gambarnya Miminnya Kayak gitu Poster-posternya Ya Dan sebenarnya Kalian juga sudah Diberi pembukalan yang lain Seperti Matakulah Copywriting Sudah cukup lengkap Sebenarnya Kemudian Bahkan Kemudian Kalian juga Belajar Tentang Public speaking Sebenarnya Jadi sebenarnya Sudah Saya lihat Kalian juga Sebenarnya Komunikasi Cuma kalian Tambah plus Ada plusnya Dibanding saya Kalian sudah Ada matakulah Apa Program Stipik Kalian kan Namanya DKV Desain komunikasi Visual Ada komunikasi Tapi kalian Ada namanya Desain Visual Berarti nilai plusnya Di situ Kalau mungkin Saya mungkin Zaman dulu gitu Mungkin saya masuk Di sini Karena saya tidak Belajar komunikasi Saja Tapi juga Belajar Desain Ya Meskipun Mungkin saya Tidak ahli Tapi minimal Tahu Atau Menggunakan Photoshop Mungkin saya Tidak mahir Tidak terlalu Bisa menggambar Tapi saya Bisa membuat Desain-desain Minimal Seperti itu Dan itu Bermanfaat Misalnya Ya Saya misalnya Sekarang Mau jadi Youtuber Misalnya Bisa Ya Karena saya bisa Mendesain Dan saya bisa juga Menulis Dan macam-macam Ya Kemudian Saya Bekerja sebagai Content creator Bisa Ya Sekarang ini Memungkinkan Masih bisa Banyak hal Ya Terus kemudian Tadi itu Ya ini Mungkin sebagai Insight Ya Oke Sekarang Kita masuk Ke pengertian Komunikasi Makasih Pengertian Komunikasi Itu Ya Komunikasi Itu dalam Bahasa Inggris Disebut Communication Ya Communication Berasal dari Kata Communicatio Atau dari Kata Komunis Ya Yang berarti Sama Atau sama Maknanya Atau Pengertianya Bersama Ya ini Dengan Maksud Untuk Mengubah Pikiran Sikap Berilaku Penerima Komunikan Dan Melaksanakan Apa yang Diinginkan Oleh Komunikator Jadi Pengertianya Adalah Membuat Sama Ya Seperti yang Tadi sudah Disampaikan Sama Teguk Jadi Kita Kemudian Paham Paham Itu Tidak hanya Mungkin Paham Tapi juga Mungkin Melakukan Apa yang Kita Minta Ya Makanya Kadang-kadang Ada Ada Akhir Kata Akhir Pembicaraan Paham Kalian Kamu Paham Kamu Mengerti Jelas Nah Ini Ini sebenarnya Cuma hanya Menyakinkan Sudah Sampai Enggak Pesannya Seperti Itu Ya Kalau Dalam Bahasa Arab Kalau Saya Dengar Apa Putri Saya Kalau Yang Di kontor Itu Selalu Sering Saya Dengar Itu Ustadzanya Itu Atau Gurunya Itu Bilang Fahimna Paham Fahim Gitu Kalau Dalam Bahasa Inggris Do You Understand Ya Artinya Kita Harus Menyamakan Harus Membuat Sama Jadi Secara Garis Besar Komunikasi Adalah Penyampaian Informasi Dan Pengertian Dari Seseorang Kepada Orang Lain Jadi Komunikasi Secara Besar Pengertian Menyampaikan Pesan Pesan Itu Informasi Dan Pengertian Ya Sorry Penyampaian Pesan Dari Seseorang Kepada Orang Lain Saya Ulangin Pengertian Komunikasi Adalah Penyampaian Pesan Dari Seseorang Kepada Orang Lain Pesan Itu Termasuk Di Dalamnya Adalah Informasi Pengertian Pemahaman Ya Perintah Dan Macam Macam Ya Jadi Secara Gespura Adalah Pesan Karena Pesan Itu Tidak Hanya Sekedar Informasi Kadang Kadang Juga Pengertian Juga Kadang Kadang Juga Perintah Kadang Kadang Harapan Kadang Permintaan Jadi Pesan Sekali lagi Saya ulangin Komunikasi Adalah Penyampaian Pesan Dari Dari Seseorang Kepada Orang Lain Oh Ya Tadi Saya Lihat Tadi Secara Selintas Di Chat Tadi Ketua Klas Tadi Bilang My Brilliant Sudah Bisa Ya Mungkin Kalian Sambil Tadi Kan Sudah Presensi Dengan Menggunakan Chatting Mungkin Sekarang Kalian Coba Lagi Presensi Dengan Menggunakan My Brilliant Katanya Ketua Klas Katanya Bisa Oke Saya Lanjutkan Nah Ini Sekarang Kalau kita Lihat Definisi Dari Ilmuwan Ada Dari James F. Stoner Biasanya Bukan AF Biasanya Disingkat James F. Stoner Komunikasi Adalah Proses Dimana Seseorang Berusaha Memberikan Pengertian Dengan Cara Pemindahan Pesan Proses Dimana Seseorang Berusaha Memberikan Pengertian Dengan Cara Pemindahan Pesan Ada Yang Join Ya Disini Si Menurut Stoner Ini Seseorang Berusaha Memahamkan Orang Lain Dengan Cara Pesan Yang Dia Punya Diberikan Kepada Orang Yang Ingin Diberikan Permat Pengertian Kemudian Kalau Menurut John Ska Merhun Komunikasi Diartikan Sebagai Proses Antar Pribadi Dalam Mengirim Dan Menerima Simbol Simbol Yang Berarti Bagi Kepentingan Mereka Disini Pengertian Menurut John Ini Ada Proses Antar Pribadi Dalam Mengirim Dan Menerima Simbol Simbol Tapi Simbol Yang Bermakna Bagi Kepentingan Mereka Jadi Kalau Nanti Kita Belajar Di Sosiologi Komunikasi Nanti Kita Belajar Simbol Simbol Itu Nanti Juga Memiliki Makna Kemarin Saya Hampir Belajar Lama Banget Tentang Simbol 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 Ini Sebegah Kelihatan Remeh Tapi Ternyata Manusia Tanpa Sadar Itu Hidup Dalam Simbol Contoh Simbol Yang Paling Terkenal Yang Terkenal Dan Kita Pasti Tahu Itu Adalah Apa Teman Simbol Apa Simbol Simbol Itu Sebuah Desain Sebuah Gambar Yang Dimaknai Tertentu Tidak hanya mungkin Gambar Tapi bisa Gambar Itu Dalam Bentuk Hasil Dari Perbuatan Manusia Atau Gambar Yang Dipentuk Oleh Kita Sekarang Menurut Kalian Apa Simbol Yang Paling Terkenal Yang Kita Maka Seperti Itu Raise Hand Simbol Tahu Jadi Misalnya Bulat Itu Simbol Segitiga Itu Simbol Semudian Apa Panjang Seperti Itu Ada Yang Mau Menjawab Kenapa Simbol Apa Yang Paling Banyak Dipakai Oleh Manusia Atau Mungkin Mungkin Simbol Apa Saja Di Dalam Kehidupan Ini Yang Kalian Ternyata Butuh Simbol Itu Halo Afifah Afifah Laylatul Dengar Suara Saya Afifah Nggak Dengar Safira Wahyu Dengar Suara Saya Nggak Dengar Amilia Amilia Agustina Ini Kenapa Suara Saya Tes Suara Saya Bisa Didengar Amilia Berarti Bisa Dengar Suara Saya Kan Simbol Apa Yang Biasanya Ada Di Dalam Kehidupan Kita Ya Itu Makanya Saya Tanya Tadi Simbol Itu Adalah Sesuatu Yang Dibuat Oleh Kita Manusia Yang Memiliki Makna Contoh Misalnya Kita Ke Kampus Dari Rumah Ke Kampus Terus Kemudian Kita Di Perempatan Jalan Ada Lampu Merah Kuning Hijau Itu Simbol Ketika Kita Merah Kita Berhenti Kenapa Kita Berhenti Karena Simbol Merah Itu Disuruh Berhenti Kemudian Warnanya Hijau Kita Jalan Terus Kemudian Ada Pertigaan Kita Mau Belok Kiri Ternyata Sama Penduduk Masyarakat Disitu Ada Kayak Ada Plang Bentuknya Bulat Terus Kemudian Di Tengahnya Ada Garis Melintang Merah Jadi Sekelilingnya Merah Dasarnya Putih Kita Sudah Tahu Kalau Diberti Itu Berarti Artinya Dilarang Masuk Ini Adalah Simbol Simbol Belum Yang Kalian Kerjakan Yang Kalian Buat Selama Kuliah Banyak Itu Yang Kalian Kerjakan Yaitu Misalnya Bikin Logo Logo Itu Simbol Juga Tapi Simbol Yang Paling Banyak Dipakai Oleh Manusia Itu Adalah Huruf 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 itu Kita Adalah Simbol Jadi Misalnya Huruf Seperti Huruf Gunung Tengah Melintang Oh Itu Huruf A Dan Kita Tahu A itu Bunyinya Seperti Apa Tapi Kalau Kemudian Ada Seperti Panjang Aja Oh Itu Huruf I Itu Bunyinya I Tapi Kalau Di Arab Kayak Gitu Itu Bukan I Tapi Itu Adalah Alif Jadi Mungkin Di Negara Negara Lain Dimana Simbolnya Juga Berbeda Nah Makanya Kemarin Saya Belajar Belajar Sampai Hampir Malam Saya Melihat Simbol Simbol Yang Sebenarnya Tanpa Sadar Ada Dan Tidak Semua Orang Paham Jadi Kemarin Saya Belajar Ada Sebuah Organisasi Rahasia Di Dunia Ini Ini Menurut Teori Apa Itu Namanya Konspirasi Ada Rahasia Apa Namanya Yang Dinamakan Seperti Organisasi Itu Namanya Illuminati Yang Simbolnya Adalah Mata Satu Ternyata Saya Lihat Para Artis Artis Ini Ternyata Tanpa Sadar Kita Sadar Mereka Memberikan Kode Itu Juga Apakah Mereka Tanpa Sengaja Atau Apa Tapi Konspirasi Teori Tadi Mengatakan Beberapa Orang Memang Terlipat Di Illuminati Pernah Dengar Ya Terus Terang Novel Yang Saya Sukain Itu Dan Saya Selalu Baca Berulang Ulang Meskipun Sudah Saya Baca Dan Novelnya Dan Brown Dan Brown Ini Menggunakan Tokoh Ya Namanya Robert Langdon Itu Adalah Seorang Dosen Profesor Di Harvard Kalau Tidak Salah Tapi Ahli Simbol Ya Sangat Sangat Sekali Dan Dia Memecahkan Banyak Kasus Dengan Menggunakan Dengan Memahami Simbol Simbol Seperti Ini Ya Oke Saya Lanjutkan Ada Pertanyaan Sampai Disini Ini Kurilah Keren Ini Komunikasi Saya Bisa Laman Ngobrol Kayak Gini Ada Yang Belum Ada Oke Kita Lanjut Ada Ini Cendung Masih Ada Yang Masuk Ini Eli Selamat Datang Lama Eh Kemarin Tidak Pertemu Sudah Dapat Kelompoknya Eli Oke Kita Lanjut Kamu Sudah Belum Kenapa Kamu Join Sekarang Eli Terlambat Bangun Bapak Oh Gitu Enggak Yang dulu Pertemuan Pertama Juga Kamu Tidak Hadir Gitu Kamu Kalau Pertemuan Pertama Ini Oh Gitu Lagi Kenapa Daniel Itu Temenmu Itu Tolong Dibantu Buat Eli Temenmu Kayak Kamu Daniel Kamu Kamu Rajin Saya Lihat Aktif Juga Di Grup Temenmu Dibantu Eli Itu Bangunkan Jam Berapa Bangunkan Temen Sedaerah Oke Kita Lanjutkan Berikutnya Oh iya Kalau kita Lihat Seperti ini Mungkin Sembolnya Ada Pesan Disampaikan Dari Sender Diterima Sama Penerima Receiver Dan Kemudian Receiver Bertindak Sebagai Sender Mengirim Pesan Balik Yang Namanya Feedback Sender Kemudian Disini Fungsinya Sebagai Receiver Berulang Berulang Terus Seperti Itu Kemudian Kita Lihat Yang Kanan Itu Kanan Itu Ada Orang Ngomong Didengarkan Kemudian Seakan-akan Seperti Ada Dua Lingkaran Kemudian Dua Lingkaran Ini Bertemu Kalau Kita Dulu Belajar Matematika Yang Bertemu Ini Namanya Irisan Irisan Ini Yang Dimaksud Dengan Pemahaman Lingkarannya Itu Seperti Apa Kalau Di Teori Komunikasi Yang Namanya Lingkaran Itu Ada Dua Yaitu Field Of Experience Sama Frame Of Reference Artinya Ketika Orang Berkomunikasi Setiap Manusia Memiliki Dua Yang Berbeda Yaitu Field Of Experience Dan Frame Of Reference Yang Berbeda Ketika Orang Berkomunikasi Mereka Akan Menyamakan Berusaha Dengan Apa yang Dia Miliki Dan Ini Harus Ada Harus Bertemu Harus Ada Irisan Kalau Tidak Ada Irisan Berarti Tidak Bisa Terjadi Komunikasi Tonton Tadi Sudah Saya Sampaikan Misalnya Saya Ke Suatu Daerah Mau Menuju Ke Sesuatu Dan Saya Tersesat Saya Lihat Ada Orang Saya Tanya Ternyata Dia Bukan Orang Bustu Dan Orang Tuli Dia Bisa Mendengar Ngomongan Saya Dia Juga Bisa Ngomong Tapi Apa Yang Saya Sampaikan Dia Tidak Paham Kenapa Tidak Paham Karena Frame Of Referent Dan Flick Of Perianya Tidak Dimiliki Seperti Punyaku Jadi Saya Menggunakan Misalnya Bahasa Suraboy Kemudian Yang Sana Orang Sunda Dia Bisanya Sunda Tidak Paham Dia Diyomongkan Berarti Ini Berbeda Kalau Berbeda Ketemu Ketemu Irisan Jadi Tidak Sampai Pesan Itu Tapi Kalau Misalnya Ternyata Apa Namanya Disana Ternyata Orang Surabaya Juga Oh Ya Apa Kabar Cah Oh Gampang Kronom Renu Enak Dia Ketemu Sehingga Nyambung Nah Itu Dari Sisi Bahasa Itu Masuk Di Frame Of Reference Dari Field Experience Itu Kesamaan Paham Jadi Mungkin Kita Tau Seperti Saya Misalnya Ngomong Ke Kalian Menggunakan Bahasa Indonesia Kalian Juga Tau Paham Maksudnya Mendengar Dan Tau Itu Pengertian Tapi Belum Tentu Memahami Karena Bisa Saja Experience Kalian Dengan Experience Saya Beda Contoh Yang Paling Paling Nyata Ini Adalah Saat Misalnya Kalian Lihat Sinetron Ya Tapi Sinetron Luar Negeri Kalau Dulu Namanya Situation Comedy Namanya Kalau Istilahnya Sitcom Singkatnya Jadi Kayak Serial Friends Gitu Ya Pospiso Gak Tau Kalau Sekarang Apa Itu Saya Lihat Itu Ya Itu Kan Modelnya Seperti Kayak Banyol Juga Jadi Tokohnya Bicara Terus Kemudian Ada Suara Seperti Orang Tertawa Woh Woh Gitu Kadang-kadang Saya Juga Gak Paham Meskipun Disitu Ada Ada Terjemahnya Bahkan Sata Terjemah Juga Tau Maksudnya Tapi Saya Tidak Tertawa Kenapa Saya Tidak Tertawa Karena Saya Tidak Punya Pengalaman Yang Sama Saya Punya Frame of Reference Saya Tau Bahasa Inggris Ya Saya Tau Tapi Saya Tidak Tertawa Karena Field of Experience Saya Berbeda Dengan Field of Sian Itu Ya Contoh Lagi Misalnya Di Mata Kuliah Periklanan Kalau Nggak Salah Beberapa Itu Saya Tunjukkan Iklan Ya Ada Yang Mungkin Telah Tertawa Ya Karena Mungkin Tidak Paham Kenapa Kok Tertawa Ya Karena Jika Itu Tadi Ya Kita Yang Lihat Sama Tapi Pemahaman Kita Berbeda Maka Memang Komunikasi Harusnya Ada Ini Ada Apa Namanya Ada Irisan Ada Irisan Ya Irisan Ini Yang Membuat Paham Semakin Banyak Irisan Semakin Bagus Semakin Sedikit Irisan Kemungkinan Pesan Yang Disampaikan Tidak Akan Sampai Jadi Ini Pengertian Komunikasi Dan Betapa Luar Biasanya Kalian Pagi Ini Sudah Belajar Komunikasi Karena Komunikasi Itu Sangat Sangat Penting Kenapa Sangat Penting Karena Tidak Ada Seorang Manusia Pun Yang Bisa Sanggup Sendiri Seorang Manusia Pasti Butuh Manusia Lain Masalahnya Ketika Kita Menyampaikan Sesuatu Kepada Orang Lain Seperti Keinginan Kita Kadang-kadang Kita Tidak Bisa Menyampaikan Itu Nah Berarti Ini Kita Kurang Mahir Komunikasi Dengan Adanya Belajar Komunikasi Ini Saya harap Kalian Bisa Lebih Sukses Contoh Sepiling Misalnya Kalian Di rumah Kutu Duit Untuk Kemperluan Kampus Kalian Juga Harus Tahu Komunikasi Bagaimana Menyusun Katanya Menyusun Kalimatnya Lihat Komunikasi Nonverbal Komunikasi Yang Bukan Bahasa Itu Nanti Kita Akan Pelajarin Di Sosiologi Komunikasi Sebenarnya Itu Kita Akan Tahu Seperti Itu Terus Kemudian Misalnya Kalian Bekerja Atau Mungkin Bisnis Mencari Mencari Klien Ketika Kalian Presentasi Apa Yang Kalian Lihat Itu Mereka Wajahnya Gak Paham Bagaimana Menyusun Presentasi Supaya Mereka Paham Kemudian Setelah Deal pun Kalian Terus Juga Menyampaikan Menyampaikan Itu Pekerjaan Kalian Dengan Lancar Kalaupun Misalnya Kalian Pekerjaannya Bukan Jasa Bikin Barang Misalnya Kalian Mungkin Harus Menyampaikan Sesuatu Saat Meeting Dengan Boss Atau Dengan Teman Teman Yang Lain Kalau Kalian Tidak Bisa Berkomunikasi Kalian Tidak Berkembang Tidak Maju Tidak Naik Ini Memang Sesuatu Yang Menyakitkan Makanya Saya Senang Sekali Diberi Kesempatan Untuk Ngajar Proses Komunikasi Karena Banyak Hal Yang Saya Mau Sampaikan Contoh Dulu Waktu Saya Kerja Di SCTV Departemen Saya Departemen Promosi Bikin Promo Itu Ada Orang Asing Ada Konsultan Orang Asing Memang Ada Beberapa Orang Asing Di Perusahaan Kami Makanya Saya Bersyukur Saya Kerja Langsung Kayak Besar Gitu Dan Saya Tahu Bagaimana Ada Yang Orang Asing Oke Banyak Yang Lain Saya Cuma Mau Menyampaikan Orang Asing Yang Di Departemen Apa Yang Mereka Lakukan Sebenarnya Hampir Nyaris Mohon Maaf Terlambat Siang Masuk Ke ruang Kerjanya Enggak Keluar Keluar Makan Masuk Lagi Jam Enggak Sampai Waktunya Pulang Dia Sudah Pulang Dan Saya Dengar Dia Dapat Rumah Bukan Hanya Sekedar Rumah Di Dharma Sana Itu Ada Perumahan Bagus Kalau Kalian Perlihat Itu Diberi Mobil Diberi Softir Seperti Itu Tapi Kerjanya Hampir Enggak Ada Sebenarnya Tapi Kemudian Saya Dari Situ Kemudian Mengingat Sesuatu Dan Ini Yang Selalu Saya Sampaikan Ke Teman Teman Ini Yang Permasalahan Dari Orang Indonesia Memang Pinter Bekerja Tetapi Tidak Pinter Komunikasi Dan Itu Yang Penting Suatu Ketika Kita Menadakan Meeting Meeting Besar Karena Meeting Kecil Biasanya Enggak Mendatangkan Si Konsultan Itu Kalau Konsultan Enggak Datang Dia Di Kamar Ruang Kerjanya Komosi Aja Orang Asing Tadi Konsultannya Datang Kita Mau Membahas Tentang Strategi Kampanye Untuk Program Di Bulan Desember Natal Dan Tahun Baru Kita Memang Rencanakan Sekitar 6 Bulan Bos Sudah Memberikan Undangan Tentang Membahas Tentang Masalah Ini Yaitu Bagaimana Cara Merancang Strategi Kampanye Ke Program Kita Di Bulan Desember Natal Dan Tahun Baru Ini Meledak Karena Kita Bersaing Dengan Televisi Lain Saya Sebenarnya Pada Itu Masih Junior Masih Ada Senior Masih Ada Supervisor Supervisor Ini Orang Indonesia Semua Ada Konsultan Tadi Semuanya Diberi Kesempatan Ngomong Yang Sama Saya Sebagai Junior Saya Enggak Bicara Yang Bicara Adalah Senior Senior Saja Juga Enggak Begitu Pinter Bicara Hanya Sebentar Atau Apa Cuma Menimpalin Yang Banyak Ngomong Ada Supervisor Di Tempat Saya Ada Dua Supervisor Supervisor Ngomong Tapi Biasa Kemudian Kesempatan Itu Diberikan Kepada Konsultan Apa Yang Dilakukan Tahun Berapa Itunya Tahun 96 Ternyata Dia Sudah Menyiapkan Sudah Menyiapkan Apa Yang Harus Disampaikan Dan Ide Ide Ditulis Di Word Kemudian Diprint Difotocopy Sebanyak Anggota Jadi Ketika Dia Persempatan Dibagi Seret Terus Kemudian Dia Bikin PowerPoint Terus Dia Presentasi Wah Baru Kemudian Saya Tahu Kenapa Orang Asing Ini Misalnya Dianggap Sama Perusahaan Ini Penting Karena Ternyata Dia Bisa Menyampaikan Pesan Itu Padahal Kalau Saya Lihat Itu Pesan Yang Disampaikan Itu Sebenarnya Adalah Pesan Pesan Kita Tapi Tidak Rapi Nyampaikannya Tidak Ada Bentuknya Tidak Bagus Hanya Cuma Lisa Ini Dalam Bentuk Ada Handout Ada PowerPoint Disampaikan Dalam Bahasa Inggris Saya Sedikit Tapi Intinya Bahasanya Pun Bahasa Inggris Tapi Dari Situ Saya Memahami Oh Disinilah Kelemahan Dari Orang Indonesia Tidak Bisa Komunikasi Dan Itu Saya Rasakan Nanti Setelah Saya Rasakan Saat Apa Namanya Saat Bekerja Ya Saat Apa Namanya Saat Bekerja Ya Ya Ini Ya Ini Ketika Apa Namanya Waktu Saya Di Perusahaan Desain Jadi Ketika Misalnya Contoh Saya Disuruh Bikin Logo Misalnya Disuruh Bikin Logo Ya Tentu Saya Tentu Bikin Logo Ya Tim Saya Kayak Kalian Tuan Anak DKP Ya Kemudian Ketika Sudah Selesai Saya Minta Mereka Untuk Menjelaskan Ya Menjelaskan Tolong Aku Jelaskan Wah Sekarang Mas Seperti ini Gitu Waduh Ya Kalau Saya Paksa Ke Klien Apalagi Ya Ini Saya Saya Tidak Bisa Menjelaskan Ini Saya Lihat Ini Kendala Ya Kalian Bisa Membuat Desain Menurut Kalian Tapi Kalian Tidak Bisa Menyampaikan Apa Yang Terjadi Kalian Bikin Itu Bukan Untuk Kalian Kalian Bukan Seorang Seniman Kalian Membuat Sesuatu Yang Kalian Nikmati Sendiri Terserah Terserah Kamu Tapi Kamu Itu Membuat Untuk Orang Lain Dan Mereka Dibayar Sehingga Sebagus Apapun Ketika Kalian Tidak Bisa Mempresentasikan Apa Yang Terjadi Menolak Mereka Aku Sudah Bayar Model Kayak Begini Padahal Bukan Masalah Desain Penyampaian Pesat Jadi Contoh Ketika Bikin Logo Yang Saya Pernah Memperhatikan Bukan Proyek Saya 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 Ikut Saya Lihat Desainernya Disuruh Presentasi Dia Nge-print Nge-print Terus Kemudian Dibagikan Peserta Terus Kemudian Dia Menjelaskan Logonya Di Powerpoint Langsung Gambarnya JPEG Itu Di Preview Picture Viewer Langsung Dia Menjelaskan Apa Yang Terjadi Tolak Semua Tidak Mau Bagus Kalau Saya Tidak Bukan Begitu Saya Tidak Akan Bagikan Dulu Apa Namanya Ke Peserta Sudah Saya Print Memang Tapi Saya Simpan Terus Kemudian Saya Tidak Menjelaskan Langsung Logonya Saya Menjelaskan Konsepnya Yang Di Belakang Dan Kalau Bisa Saya Memahami Siapa Mereka Kemarin Di Pertemuan Kedua Di Sojologi Komunikasi Saya Jelaskan Kasus Dimana Saya Bikin Logo Ditolak Berkali-kali Gara-gara Saya Tidak Memahami Itu Contoh Misalnya Lain Saya Ini Orang Non Berbumi Dia Sangat Percaya Dengan Feng Shui Misalnya Nah Ini Saya Harus Bikin Logo Juga Ya Harus Memenuhi Feng Shui Jadi Tidak Hanya Sekedar Bagus Jadi Saya Sampaikan Terus Sekarang Kemudian Saya Bilang Ini Pak Logonya Dari Hasil Yang Tadi Seperti Itu Langsung Mereka Langsung Setuju Karena Dia Tahu Ketika Sudah Jelaskan Kenapa Kok Bikin Logo Bukan Logonya Ditunjukkan Terus Kemudian Dijelaskan Satu persatu Gak paham Jadi Seperti ini Jadi Ini Yang Kelemahan Orang Indonesia Dimana Tidak Pinter Komunikasi Maka Saya Lihat Selama Saya Pekerja Berapa Lama Di Sini Dengan Pertemu Dengan Perusahaan Pertemu Dengan Perusahaan Besar Saya Pernah Meeting Dengan BCA Dimana Banyak Orang Singapur Banyak Orang India Mereka Pinter Komunikasi Tapi Ya Sama Dengan Anestikom Sistem Informasi Ya Ini Tentang Masalah Aplikasi Tapi Anestikom Tidak Ada Yang Saya Tau Pinter Berkomunikasi Waktu Itu Makanya Kalau Saya Beri Kesempatan Ini Mahasiswa Saya Jangan Seperti Itu Kalau Kalian Cuma Jadi Pinter Bikin Logonya Kalian Cuma Nanti Posisinya Sebagai Seorang Pelaksana Tidak Bisa Naik Sebagai Management Tapi Kalau Kalian Bisa Berkomunikasi Kalian Bisa Naik Bisa Naik Ke Atas Manager Apa Seperti Itu Dan Tidaknya Itu Nanti Kalian Juga Bisnis Sendiri Karena Tidak Mungkin Kalian Bikin Sendiri Kemudian Kalian Beli Sendiri Kalian Bilih Bikin Ya Karena Ada Permintaan Bagaimana Mereka Mau Minta Ke Kalian Kalau Kalian Tidak Bisa Berkomunikasi Makanya Saya Lihat Orang Yang Berhasil Itu Kuncinya Adalah Pintar Komunikasi Jadi Komunikasi Memang Wajar Kalau Sekarang Ini Banyak Dipacarin Bahkan Ahli Di Komunikasi Tapi Ya Itu Tadi Kembali Lagi Ke Kalian Kalian Mau Sungguh Sungguh Atau Tidak Untuk Belajar Komunikasi Apalagi Di Jaman Pandemi Seperti Ini Di Jaman Pandemi Seperti Ini Waktu Kuliah Mungkin Dibatasi Terus Komunikasinya Juga Kurang Kuat Saya Tidak Bisa Melihat Apa Namanya Komunikasi Nonverbal Lihat Dari Ini Tidak Ada Yang Menyalakan Kameranya Kalaupun Menyalakan Kameranya Saya Juga Tidak Tau Seperti Apa Ya Mungkin Kurang Kabur Atau Apa Kayak Gitu Ini Sesuatu Yang Menjadi Permasalahan Ya Oke Saya Lanjutkan Menurut William F. Glu Komunikasi Itu Dibagi Menjadi Dua Bagian Yang Pertama Yang Dinamakan Sebagai Komunikasi Antarpersonal Yaitu Komunikasi Antarpribadi Yaitu Pertukaran Informasi Serta Pemindahan Pengertian Antara Dua Orang Atau Lebih Dalam Sebuah Kelompok Jadi Komunikasi Interpersonal Ini Komunikasinya Tidak Banyak Kalau Disini Biasanya Nanti Terbagi Komunikasi Kelompok Komunikasi Keluarga Komunikasi Antarpribadi Jadi Komunikasi Antarpribadi Satu Orang Dengan Satu Orang Kalian Maaf Dengan Pacar Kalian Dengan Orang Dengan Mama Dengan Papa Kalian Dengan Kakak Dengan Adik Kemudian Komunikasi Kelompok Dengan Beberapa Orang Saya Dengan Kalian Termasuk Komunikasi Kelompok Terus Kemudian Ada Komunikasi Keluarga Kalau Di Ilmu Komunikasi Semuanya Ada Mata Kulainya Masing-masing Ada Komunikasi Keluarga Ada Komunikasi Kelompok Ada Komunikasi Antarpersonal Saya Dulu Sempat Ngajar Komunikasi Keluarga Tapi Saya Tidak Ahli Sehingga Saya Tidak Ngajar Penuh Saya Memang Dimintai Untuk Seperti Dosen Tamu Sebenarnya Bukan Dosen Tamu Bayangan Saya Adalah Saya Dosen Tamu Saya Ngajar Cuma Satu Dua Pertemuan Ternyata Diminta Sama Kampus Yaitu Uner Waktu itu Untuk Ngajar Penuh Waduh Gak Mau Kalau Ngajar Penuh Karena Komunikasi Keluarga Harusnya Yang Sudah Berumur Waktu Itu Saya Ngajar Di Uner Umur Berapa Masih 30 Komunikasi Dibagi Yang Tadi Itu Komunikasi Personal Yang Kedua Komunikasi Organisasi Jadi Dibagi Dua Menurut Film Klub Yang Pertama Komunikasi Interpersonal Kemudian Yang Kedua Komunikasi Organisasi Ini Pembicara Secara Sistematis Memberikan Informasi Dan Memindahkan Pengertian Kepada Banyak Orang Di Dalam Pengertian Organisasi Ini Ada Komunikasi Massa Ini Termasuk Komunikasi Organisasi Terus Kemudian Propaganda Ini Termasuk Komunikasi Organisasi Penyampian Informasi Sebagai Public Relation Ini Juga Oke Sekarang Kita Lihat Fungsi Komunikasi Fungsi Komunikasi Yang Pertama Seperti Yang Sudah Disampaikan Sama Tegu Tadi Adalah Terkait Dengan Informasi Pengumpulan Penyimpanan Pemrosesan Penyebaran Berita Data Gambar Fakta Dan Pesan Opini Dan Komentar Yang Dibutuhkan Agar Dapat Dimengerti Dan Beraksi Secara Jelas Akan Kondisi Lingkuan Dan Orang Lain Agar Dapat Mengambil Keputusan Yang Cepat Jadi Fungsi Komunikasi Yang Tadi Yang Sudah Disampaikan Sama Teguh Dan Dilengkapi Sama Ini Supaya Pesan Kita Diterima Orang Yang Kedua Pemasarakatan Kalau Dalam Bahasa Sosialisasi Adalah Penyediaan Jumber Ilmu Pengetahuan Agar Bersikap Dan Bertindak Sebagai Anggota Masyarakat Yang Efektif Sehingga Sadar Angkan Fungsi Sosialnya Dan Dapat Aktif Di Masyarakat Jadi Sosialisasi Ini Biasanya Bersifat Misalnya Ada Sesuatu Yang Baru Yang Kemudian Disampaikan Kepada Masyarakat Supaya Masyarakat Kemudian Mau Bertindak Contoh Yang Terbaru Contoh Yang Terbaru Adalah Masalah Masalah Vaksin Misalnya Sekarang Pemerintah Mendorong Apa namanya Mendorong Masyarakat Untuk Vaksin Tapi mungkin Ada Informasi Yang mungkin Diterima Itu Yang katanya Begini Katanya Begitu Yang kemudian Beberapa Ragu Bahkan Kemudian Menolak Kemudian Masalah Pemerintah Bikin Sosialisasi Tentang Pentingnya Vaksin Dan Blah Blah Bahkan Sampai Pemerintah Karena Mungkin Agak Putus Asa Karena Waktunya Mungkin Pendek Karena Sosialisasi Kadang-kadang Butuk Waktu Sampai Kamu Kalau Nggak Mau Di Hukum Ada Contoh Lagi Mungkin Menurut Kalian Sosialisasi Ada Yang Mungkin Mau Resen Contoh Sosialisasi Yang Mungkin Kalian Pernah Tahu Siapa Itu Namanya Lok Narkoba Betul Sekali Sebentar Ini Ada Nama Namanya Loki Ini Nama Beneran Atau Nggak L-O-C-K-Y Nama Email Nama Email Oh Ini Karena Kamu Tidak Pak Email Kampus Ya Iya Berarti Namamu Siapa Adrianus Oh Jauh Banget Dengan Logi Ya Apa Menurutmu Logi Yang Pernah Kamu Tahu Sosialisasi Biasanya Penyeluhan Seperti Kalau Di Desa Itu Ada Misalkan Anda Kalau Ada Dari Pemerintah Ada Program Biasanya Ada Penyeluhan Terlebih Dahun Pada Masyarakat Pergam Apa Misalnya Kamu Tahu Kayak Kemarin Misalkan Ada Di Tempat Saya Pergantian Apa Boksnya PLN Itu Ada Penyeluhan Dulu Dari Ketua RT Dari Kelurahan Pada Warganya Iya Betul Ada Istilah lain Untuk Sosialisasi Yang Biasanya Istilahnya Tadi Yang Sampaikan Logi Penyeluhan Biasanya Melakukan Ini Orang Yang Ahli Komunikasi Pembangunan Yang Tadi Saya Sampaikan Yang Berkaitan Dengan Program Pemerintah Oke Kita Lanjutkan Berikutnya yang Ketiga Fungsi komunikasi Adalah Motivasi Yang Pertama Informasi Yang Kedua Sosialisasi Atau Penyeluhan Yang Ketiga Adalah Motivasi Menjelaskan Tujuan Tujuan Tiap Masyarakat Jangka Pendek Maupun Jangka Panjang Mendorong Untuk Menentukan Pilihan Dan Keinginan Mendorong Kegiatan Individu Dan Kelompok Berdasar Tujuan Persama Jadi Salah Satu Fungsi Komunikasi Adalah Memberi Tenaga Memberi Semangat Memberikan Motivasi Agar Melakukan Sesuatu Sesuai Keinginan Keinginannya Komunikator Atau Mungkin Keinginannya Secara Jadi Motivasi Ini Memberi Tenaga Memberi Semangat Contoh Misalnya Kalau kalian Lihat di Film-film Sebelum Perang Kadang-kadang Palingimanya Memberikan Pidato Pidatonya Sifatnya Seperti Motivasi Kemudian Biasanya Setelah Mereka Bersemangat Kemudian Ditutup Dengan Yal-yal Kita Merdeka Kita Tidak Mau Dijajah Lagi Merdeka Otomatis Merdeka Otomatis Ini contoh Kemudian Yang keempat Adalah Perdebatan Dan Diskusi Saling Bertukar Fakta Dalam Menyelesaikan Perbedaan Pendapat Ini Salah Satu Fungsi Komunikasi Karena Ketika Kita Komunikasinya Dengan Dua orang Dan Kadang-kadang Mungkin Berbeda Pemahaman Bahkan Berbeda Pendapat Di Komunikasi Ini Kemudian Nanti Tujuannya Adalah Supaya Ada Kesamaan Nah Berikutnya Ini Yang kita Lakukan Saat Ini Yaitu Pendidikan Mengalihkan Ilmu Pengetahuan Dalam Mendorong Intelektual Pembentuk Watak Dan Pendidikan Keterampilan Dan Kemahiran Pada Semua Bidang Seperti Yang kita Lakukan Sekarang Ini Kita Melakukan Komunikasi Komunikasi Kelompok Tujuannya Apa Ya Ini Dalam Kaitan Pendidikan Apa Yang saya Sampaikan Ilmu Dari Saya Ini Supaya Kalian Bisa Pelajarin Dan Itu Berguna Contoh Tadi Itu Yang Saya Sampaikan Misalnya Motivasi Ya Tentunya Kalian Harus Belajar Komunikasi Supaya Kalian Tidak Hanya Sekedar Sebagai Seorang Teknisi Gampang Seorang Spesialisasi Tapi Juga Kalian Harusnya Naik Jadi Masuk Ke Management Dan Management Itu Butuh Komunikasi Selain Tentu Keterampilan Keterampilan Teknis Tapi Juga Keterampilan Sosial Keterampilan Sosial Ini adalah Komunikasi Berikutnya Adalah Memajukan Kebudayaan Fungsi Komunikasi Adalah Menyebarkan Hasil Budaya Dan Seni Dalam Melestarikan Warisan Masa Lalu Membangun Imajinasi Membangun Imajinasi Imajinasi Kreativitas Dan Estetika Berikutnya Adalah Hiburan Ini Banyak Sekali Komunikasi Sebagai Hiburan Yaitu Penyeberluasan Suara Simbol Dan Image Dari Drama Tari Kesenian Kecastraan Musik Olahraga Dan lain-lain Untuk Rekreasi Kesenangan Kelompok Dan Video Apa Ini Contohnya Hiburan Ini Ya Banyak Seperti Kayak Misalnya Kalian Melihat Apa Itu Kalau Zaman Dulu Misalnya Wayang Orang Gak Tau Kalian Masih Nonton Wayang Orang Gak Ada Yang Pernah Nonton Wayang Orang Belum Pernah Kenapa Apa Si Wayang Orang Itu Kenapa Ini Ketoprak Ketoprak Duduk Itu Termasuk Wayang Orang Bukan Bukan Kalau Janger Janger Itu Apa Gak Tau Apa Janger Pertunjukan Dari Banyuwangi Oh Bukan Jadi Bentuk Drama Drama Life Itu Kalau Di Kita Di Dalam Budaya Kita Banyak Yang Paling Lama Itu Adalah Wayang Jadi Wayang Itu Sebenarnya Adalah Cerita Gubahan Cerita Adaptasi Kalau Istilah Sekarang Adalah Dari Negeri India Mahabrata Dan Ramayana Mahabrata Dan Ramayana Ini Tulisan Atau Hasil Karya Orang India Sana Zaman Dulu Gitu Tapi Kemudian Masuk Ke Indonesia Degubah Diadaptasi Gak Persis Gak Persis Ceritanya Contoh Di Versi Aslinya Di Sana Itu Gak Ada Tokoh Namanya Punokawan Itu Semar Bagong Pedro Gareng Itu Gak Ada Tapi Kita Masukkan Nah Untuk Menyampaikan Cerita Itu Ada Beberapa Ada Yang Modalnya Cuma Dalam Bentuk Simbol Jadi Tokohnya Dalam Bentuk Diam Gitu Aja Yaitu Dalam Bentuk Dua Dimensi Yang Namanya Wayang Kulit Itu Di Daerah Barat Di Daerah Sunda Sana Sudah Dalam Bentuk Tiga Dimensi Kayak Boneka Tapi Yang 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 Paling Baru Adalah Sudah Diwujudkan Dalam Bentuk Manusia Yang Namanya Wayang Orang Jadi Pelakunya Orang Kalau Tadi Dalam Bentuk Simbol Kulit Seperti Boneka Tapi Dari Kulit Dua Dimensi Kemudian Boneka Wayang Golek Kalau Di Jawa Barat Namanya Terus Wayang Orang Nah Kalau Wayang Orang Jadi Ceritanya Tetap Panjang Kisah Kisah Wayang Saya Tahu Sekarang Ada Atau Tidak Saya Dulu Pernah Melihat Dan Paling Lucu Pas Adekan Kalau Saya Senang Menunggu Adekan Punokawan Ini Karena Lucu Ya Mumpun Kawan Ini Banyol Dan Aksi Perang Khususnya Kisah Mahabrata Kisah Ramayana Yang Rahwana Berkelahi Dengan Rama Terus Kemudian Dibantu Sama Anoman Anoman Itu Kera Tapi Manusia Kera Berperang Itu Kayak Kera Gini Ginin Terus Kemudian Gulung Gulung Lucu Terus Kemudian Kalau Tadi Bilang Nama Ada Apa Itu Apa Jangir Ya Itu Mungkin Salah Satu Di Sana Tapi Ceritanya Mungkin Cerita Masyarakat Setempat Ya Kayak Di Surabaya Ada Namanya Ludruk Ludruk Ini Ada Sebuah Cerita Tapi Ceritanya Cerita Kontemporer Yang Diangkat Dari Sekarang Bisa Cerita Wayang Atau Cerita Rakyat Pokoknya Ini Enggak Harus Wayang Terus Kemudian Apalagi Banyak Drama Drama Sendera Tari Terus Apa Selain Itu Contoh Yang Sebagai Budaya Sebagai Hiburan Kemudian Orang Orang Senang Senang Dengan Melihat Melihat Itu Semua Jadi Itu Komunikasi Kalau Kita Dengar Mereka Ngomong Saling Ngomong Kalau Wayang Orang Ini Bahasanya Bahasa Jawa Enggak Paham Wayang Bulit Pun Juga Enggak Paham Makanya Kadang-kadang Saya Suka Yang Edekan Pas Punokawan Muncul Karena Punokawan Ini Istilahnya Kasta Bawah Bukan Seorang Perwira Bukan Seorang Kesatria Jadi Orang Bawah Jadi Ngomongnya Yang Ngomongnya Jawa Tapi Jawa Nguku Jadi Bisa Dipahami Sedangkan Kalau Para Perwira Ini Kalau Ngobrol Dengan Perwira Dalam Bahasa Yang Halus Apalagi Dia Ngobrol Dengan Rajanya Ngomong Ngobrol Ngomong Dengan Rajanya Berikutnya Fungsinya Adalah Sebagai Integrasi Menyampaikan Pesan Bagi Bangsa Kelompok Individu Agar Saling Kenal Mengerti Dan Menghargai Kondisi Pandangan Dan Keinginan Orang Lain Ini Biasanya Adalah Bahasa Pemersatu Seperti Bahasa Indonesia Sekarang Tujuan Komunikasi Tujuan Komunikasi Seperti Tadi Sudah Disampaikan Tadi Siapa Tadi Ini Sama Teguh Agar Pesan Yang Disampaikan Dapat Dimengerti Karena Tujuan Komunikasi Itu Karena Kita Setiap Orang Itu Punya Keinginan Dan Keinginan Ini Baru Bisa Dimengerti Orang Lain Kalau Kita Menyampaikan Dalam Pesan Yang Kita Sampaikan Itu Kalau Kalian Tidak Bisa Berkomunikasi Susah Kalian Bisa Bikin Logo Dan Menurut Kalian Logo Bagus Hasil Perenungan Selama 40 Hari 40 Malam Tapi Ketika Kalian Presentasikan Ke Klien Kalian Tidak Bisa Menyampaikan Begitu Bagusnya Logo Itu Ya Karena Dia Tidak Punya Field Of Expan Sama Friend Of Reference Yang Sama Ketika Kalian Bikin Logo Yang Mungkin Research Dan Macem Macem Ini Harusnya Disampaikan Juga Sehingga Nanti Mereka Tahu Kemudian Kedua Dalam Memahami Orang Lain Ini Penting Sekali Orang Orang Sukses Di Dalam Pekerjaannya Pasti Juga Butuh Orang Lain Kalian Butuh Di Dalam Keluarga Nanti Kalian Menikah Ya Kalian Paham Saya Sudah Menikah Berapa Tahun Dengan Istri Saya Sampai Sekarang Pun Belum Paham Dengan Komunikasi Istri Saya Bayangkan Sudah Menikah Dengan Istri Saya Sudah Berapa Tahun Lebih Dari 20 Tahun Kadang Kadang Masih Salah Pengertian Aja Kadang Kadang Kalau Gitu Saya Pukul Cik Koblo Kayak Pakar Komunikasi Jika Paham Ini Penting Sekali Kemudian Ketiga Agar Gagasan Kita Dapat Terima Orang Lagi Seperti Yang Saya Ceritakan Orang Asing Tadi Itu Idenya Yang Yang Dipakai Apa Idenya Dia Padahal Idenya Dia Kita Sebenarnya Cuma Dia Pinter Kadang Kadang Kita Sebelum Sebelum Matat Itu Kadang Kita Rapat Secara Guyonan Dia Itu Di Ruangnya Ruangnya Ada Kaca Dia Dengerin Dia Juga Bisa Bahasa Indonesia Dengerin Terus Itu Dikumpulin Jadi Kadang Kadang Kita Jambu Orisinal Dari Kita Kita Enggak Merapikan Enggak Menyampaikan Dengan Bagus Ke Boss Akhirnya Tetap Yang Dapat Nama Bap Orang Asing Bayaran Main Main Golf Sampai SCTV Pindah Ke Jakarta Orang Asing Masih Dipakai Sampai Saya Keluar Dari SCTV Orang Asing Masih Ada Disitu Dan Itu Yang Bertahan Dulu Awal STV Orang Langsung Banyak Banyak Kenapa Banyak Waktu Saya Belum Masuk Di SCTV Dulu Waktu Saya Kuliah Komunikasi Ada Mata Kuliah Namanya Radio Dan Salah Satu Kegiatannya Dalam Melakukan Kunjungan Salah Satu Kunjungan Ke SCTV Saya Masih 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 Waktu Saya Melakukan Kunjungan Masuk Kedalam Dalam Jadi Diterima Dulu Dijelatkan Sama Rumah Kemudian Diantar Itu Salih Buhannya Orang Asing Disitu Tapi Waktu Saya Kerja Sudah 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 Pertama Kali Itu Tapi Sampai Sampai Apa Namanya Krisis Moneter Dan Harus Pindah Ke Jakarta Konsultan Saya Yang Dipromo Itu Masih Disitu Bahkan Sampai Sekarang Dia Masih Bisnis Meskipun Dia Sudah Bukan Bukan Jadi Konsultan Dia Punya Perusahaan Sendiri Karya Produksinya Itu Banyak Dibeli Jadi Dia Bikin Acara Terus Kemudian Dijual Contoh Kalau Tidak Salah Dia Bikin Acara Family 100 Ya Pernah Lihat Quiz Family 100 Di Radio TV Industriar Industriar Jadi Ada Dua Ada Ada Dua Kelompok Isinya Empat Orang Kemudian Ditanyain Menurut Survei Ini Dia harus Bisa Memberi Jawabannya Sama Dengan Menurut Hasil Survei Itu Bikinan Bikinan Konsultan Saya Itu Tapi Dia Sudah Sudah Kembali Ke negaranya Cuma Sekali Sekali Kesini Jadi Pekerjaannya Salah Satu Karyanya Dia Dan Kemudian Dibeli Apalagi Banyak Kalau Saya ingat Itu Dan Itu Suami Istri Istrinya Konsultan Yang Pinter Istrinya Malas Yang Pinter Istrinya Cuma Istrinya Bukan Konsultan Di Departemen Saya Yang Suaminya Itu Yang Konsultan Di Departemen Saya Luar Biasa Orang Asing Kita Bisa Tapi Itu Tadi Kemudian Berikutnya Agar Gagasan 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 Dapat Terima Orang Lain Oke Kemudian Yang Ketempat Adalah Menggerakkan Orang Lain Untuk Melakukan Sesuatu Ini Penting Sekali Makanya Saya Sedih Kalau Zaman Sekarang Ini Zaman Zaman Pandemi Ini Di mana Kalian Harus Berdiam Di Rumah Gitu Gak Bisa Ngapa Ngapain Ya Cuma Kuliah Daring Kalian Masih Kegiatan Ekstra Kuliah Yang ikut Aktif Di Organisasi Mas Kegiatan Ekstra Kuliah Masih 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 Seperti Apa Saya Di Luar Pak Fucal Pak Ya Lapangan Di Luar Bentuk Apa Masih Tetap Kegiatan Berjalan Masih Pak Tapi Nyawa Lapangan Di Luar Kampus Ya Di Kalian Ikut Organisasi Ini Salah Satu Tadi Fungsinya Belajar Menggerakkan Orang Lain Untuk Melakukan Sesuatu Ya Ini Penting Makanya Saya Itu Kepinginnya Mahasiswa Itu Kalau Misalnya Saya Di Awal Kegiatan OSPEC Mungkin Saya Bilang Kamu Jangan Hanya Sekedar Kuliah Maksudnya Dikelal Kuliah Lainnya Adalah Aktif Di Organisasi Karena Dengan Aktif Di Organisasi Itu Kalian Belajar Bagaimana Menggerakkan Orang Lain Melakukan Sesuatu Yang Kita Inginkan Kita Nggak Mungkin Kerja Sendiri Misalnya Kita Bikin Kegiatan Kita Sampai Semuanya Ngurus Izin Biarkan Urusan Izin Siapa Bagian Konsumsi Siapa Bagian Acara Siapa Tapi Kita Bisa Menggerakkan Mereka Dan Mereka Melakukan Apa Yang Kita Inginkan Dan Mereka Tidak Tersinggung Atau Tidak Marah Karena Mereka Tidak Dibayar Beda Kalau Misalnya Jadi Boss Mereka Dibayar Mereka Tidak Senang Tidak 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 Dikerjakan Kegiatan Kalian Juga Kacau Bahkan Di dalam Urusan Pekerjaan Yang Mereka Dibayar Mereka Juga Bisa Mensabotase Pekerjaan Kalian Dengan Mengerjakan Apa Adanya Kalau Kemudian Ditanya Loh Sudah Tapi Asal Kalian Yang Rugi Yang Dimaren Kalian Karena Sebagai Pemilik Projek Jadi Ini Penting Sekali Dan Salah Satunya Ilmu Seperti Ini Kalian Belajar Di Kalian Belajar Di Di Apa Namanya Di Organisasi Oke Saya Lanjutkan Lagi Proses Komunikasi Ya Proses Komunikasi Proses Komunikasi Terjadinya Komunikasi Mencakup Beberapa Unsur Yang Pertama Source Sumber Kemudian Komunikator Yang Menyampaikan Pesan Kemudian Ada Message Atau Pesan Message Tulisannya Message Huruf E Bukan A Karena Dulu Waktu Saya Kuliah Ini Banyak Masiswa Yang Masih Bingung Masih Banyak Teman Yang Bahasa Apa Bingung Karena Ada Juga Kata Dalam Bahasa Inggris E Itu A Masage Masage Tulisannya Kalau itu Artinya Apa Fatualdi Yang E Jadi A Halo Pak 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 Tualdi Pak Kalau Miss 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 Itu E Jadi A Itu Apa Artinya Kalau Dalam Bahasa Inggris Kayak Pijat Gitu Kamu Kok Tau Pelanggan Kamu Enggak Enggak Guyan Guyan Ya Ini Dulu Waktu Kita Kelihah Sering Mengartikan Pakai A Padahal Artinya Beda Banget Message Itu Pesan Tapi Masa Message Message Itu Pijat Kemudian Channel Saluran Kemudian Komunikan Komunikan Penerima Pesan Dan Efek Hasil Jadi Apa Namanya Ini Adalah Proses Komunikasi Kita Lihat Dulu Jadi Yang Pertama Sumber 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 Adalah Dasar Yang Digunakan Dalam Menyampaikan Pesan Dalam Rangka Memperkuat Pesan Itu Sendiri Jadi Sumbernya Bisa Orang Bisa Lembaga Bisa Buku Jadi Dasar Yang Digunakan Menyampaikan Pesan Untuk Memperkuat Pesan Itu Sendiri Jadi Contoh Misalnya Seperti Saya Mengajar Ini Saya Menggunakan Pengalaman Saya Misalnya Mendasarkan Pendapatnya Ilmuwan Tadi Menurut William F. Oughton Misalnya Menurut Selaw Sumarjan Itu Adalah Sumber Kemudian Berikutnya Adalah Komunikator Komunikator Dapat Berupa Individu Seperti Saya Yang Berbicara Bisa Menulis Atau Kelompok Orang Beberapa Orang Ngomong Atau Organisasi Komunikasi Seperti Surat Radio Televisi Film Ini Adalah Komunikator Orang Yang Menyampaikan Pesan Terkadang Komunikator Berganti Sebagai Komunikan Dan Sebaliknya Nanti Bisa Jadi Komunikator Bisa Jadi Penerima Pesan Seperti Saya Sekarang Komunikator Ketika Saya Tanya Sama Loki Loki Menjawab Saya Saya Mendengar Apa yang Diomongkan Loki Saya Jadi Penerima Pesan Nanti Kita Masuk Penerima Pesan Namanya Komunikator Komunikan Jadi Komunikator Ini Yang Menyampaikan Pesan Tapi Bisa Di saat Persamaan Dia Di Waktu Itu Dia Bisa Berganti Posisi Sebagai Komunikan Pen Pasaran Komunikator Memiliki Kredibilitas Yang Tinggi Bagi Komunikasinya Ya Ketika Dia Menyampaikan Pesan Pesan Itu Supaya Agar Bisa Diterima Orang Harus Punya Kepercayaan Sama Dia Kayak Misalnya Tadi Itu Di Perusahaan Saya Di SCTV Itu Ada Konsultan Asingnya Ya Kita Sudah Percaya Orang Ini Hebat Mau Dibayar Mahal Nah Itu Saya Sebagai Dosen Ini Ya Yang Sudah Memiliki Ya Tapi Kalau Misalnya Ada Orang Terus Kemudian Contoh Misalnya Saya Misalnya Saya Ngomong Tentang Ayat Ayat Apa Pak Yusuf Kan Bukan Ustadz Gak Pernah Belajar Di Pondok Ini Saya Tidak Memiliki Kredibilitas Padahal Bisa Saya Belajar Sendiri Saya Juga Tahu Tapi Karena Tidak Memiliki Background Sebagai Orang Yang Belajar Agama Yang Sebaliknya Saya Bicara Tentang Kedokteran Saya Tau Kedokteran Saya Belajar Tapi Tetap Tidak Orang Tidak Percaya Tapi Kalau Misalnya Dia Kenalkan Nanti Yang Bicara Tentang Masalah COVID Dr. Yusuf Orang Sudah Percaya Ini Kita Bicara Tentang COVID Yang Bicara Adalah Misalnya Atau Sebaliknya Misalnya Ini Bicara Tentang Desain Yang Bicara Dr. Yusuf Kedokter Jadi Orang Memelihat Juga Siapa Kedipilitas Kedua Keterampilan Komunikasi Ini Yang Harus Dipubuk Teman Teman Tapi Untung Kalian Ada Mata Kuliah Dulu Saya Mengajar Juga Yaitu Public Speaking Siapa Yang Sudah Ambil Mata Kuliah Public Speaking Belum Halo Siapa Yang Sudah Ambil Mata Kuliah Public Speaking Atau Belum Atau Gimana Ada Kan Mata Kuliah Public Speaking Dulu Saya Ngajar Cuma Sekarang Enggak Diberi Kesempatan Ngajar Public Speaking Halo Sudah Siapa Yang Ngambil Oh Belum Ya Kamu Angkatan Berapa Berana Sama Dengan Teman Teman Ini Angkatannya Siapa Ketua Kelas Ini Oh Tidak Tidak Sama Dengan Angkatannya Ketua Kelas Berarti Yang Angkatan Ketua Kelas Sudah Ambil Belum 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 Ya Salah Satu Keterampilannya Itu Adalah Kalian Belajar Public Speaking Nah Itu Salah Satu Keterampilan Komunikasi Makanya Sudah Lengkap Saya Lihat Apa Namanya Kurikulum Yang Sudah Disusun Sama Undika Ini Ya Untuk Kalian Meskipun Kalian DKV Ya Ada Matakulah Public Speaking Kemudian Memiliki Pengetahuan Yang Luas Memiliki Pengetahuan Yang Luas Ini Penting Ya Seperti Kasus Saya Kemarin Itu Yang Tadi Saya Diceritakan Di Sosial Komunikasi Tadi Juga Diceritakan Dimana Saya Bikin Logo Ya Waktu Itu Kita Enggak Berpikir Bahwa Untuk Bikin Logo Juga Memahami Siapa Yang Jadi Kalian Saya Dimana Orang Non Drip Bumi Dan Dia Apa Namanya Dia Percaya Kepercayaan Yang Namanya Feng Shui Harusnya Logo Itu Juga Ada Unsur Feng Shui Ya Memang Mungkin Ada yang Non Bribumi Sudah Enggak Percaya Itu Tapi Kalaupun Tidak Percaya Pun Kalau Kita Memasukkan Unsur Feng Shui Dia Pasti Senang Artinya Harus Punya Pengetahuan Luas Tidak Hanya Sekedar Cuma Paham Tentang Masalah Pengetahuan Tentang Desain Logo Masalah Color Fisikologi Color Masalah Tipografi Dan Masalah Perspektif Dan Macem-macem Tapi Juga Ada Unsur Yang Hubungannya Dengan Manusia Ini Pengetahuan Luas Ini Penting Pengetahuan Yang Luas Ini Dapatnya Dari Mana Banyak Membaca Banyak Mendengar Banyak Melihat Nah Ini Yang Sekarang Susah Tapi Sebenarnya Kalau Misalnya Tidak Pandemi Bisa Misalnya Contoh Kalian Tidak Hanya Kuliah Haja Kalian Ikut Kegiatan Ekstra Dulu Saya Pernah Ikut Kegiatan Ekstra Salah Satunya Ikut Kegiatan Militer Teman Teman Saya Sekarang Sudah Jenderal Ada Sudah Jenderal Tapi Rata Kolonel Mayer Kolonel Itu Saya Pelatihan Sampai Di Lampung Selama Satu Bulan Lebih Satu Bulan Setengah Saya Tidak Mengeluarkan Uang Sama Sekali Karena Sudah Diberi Semua Sampai Seragam Sepatu Semuanya Kecuali Uang Saku Tapi Uang Saku Buat Apa Sudah Kalau Kita Hidup Di Sudah Dicukupin Makan Tiga Kali Sehari Menunya Sudah Menuh Istimewa Sudah Ada Kalau Meliburan Di Sana Mencer Sudah Ada Kendaraan Yang Mengantar Kita Cuma Mungkin Kalau Beli Oleh Jadi Itu Pengalaman Dengan Apa Yang Kita Lihat Keluar Sana Contoh Saya Bersyukur Di Pekerjaan Saya Hampir Bisa Keliling Indonesia Sehingga Saya Tahu Bagaimana Suasana Di Sana Dan Ternyata Juga Beda Banget Dengan Kayak Surabaya Jangan Kan Antara Surabaya Surabaya Dengan Senggerus Setelah Setelah Dari Lampung Yang Keketan Militer Bagaimana Beberapa Saat Kemudian Saya Berangkat Kongres KKN Desa KKN Saya Itu Di Kecamatan Polong Panggang Dari Sini Paling Jumat Sekitar 30-40 Kilometer Dekat Surabaya Tapi Orangnya Sudah Menurut saya Sudah Bukan Orang Surabaya Beda Sampai Saya Terbingung Apalagi Waktu Saya Di Lampung Indonesia Kok Enggak Sudah Beda Broker yang Lalu Saya Tidak Tinggal Di Hotel Saya Tinggal Di Rumah Apanya Yang Sudah Beda Kalau Di Lampung Kenapa Apanya Yang Beda Maksudnya Budayanya Budayanya Jadi Budayanya Orangnya Juga Beda Mereka Kalau Putih 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 Kulitnya Sehingga Saking Bedanya Saya Rasa Indonesia Tidak Usah Kayak Gitu Saya Di Malaysia Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Tinggal Bukan Di Hotel Di Rumahan Di Yang Mengundang Saya Di rumah Namanya Homestay Tapi Rumah Rumah Pasong Bukan Hotel Tapi Selengkap Disitu Jadi Saya Melakukan Kegiatan Ya Kayak Mereka Saya Sholat Sholat Jamaah Di Masjidnya Mereka Kalau Saya Disitu Mereka Persis Dengan Saya Pakai Kopya Pakai Sarum Pakai Apa Selama Mulai Ngomong Jadi Setelah Ketika Sholat Juga Ada Bedanya Tapi Ketika Selesai Ada Pengajian Baru Hah Ini Malaysia Karena Baru Disitu Terasa Padahal Disitu Gada Bedanya Orangnya Wajahnya Sama Dengan Saya Pakainya Sama Dengan Saya Ya Tapi Ketika Ngomong Baru Terasa Oh Ini Bukan Bukan Indonesia Jadi Dengan Kita Banyak Ketempat Lain Patah Kita Menjadi Terbuka Banyak Mendengar Banyak Membaca Termasuk Melihat Itu Mungkin Kita Nggak Bisa Kesana Bisa Minta Apa Kita Lihat Film Misalnya Contoh Terakhir Terakhir Ini Saya Melihat Banyak Film India Ternyata Film India Ini Hampir Sama Dengan Indonesia Bahkan Lebih Parah Wada Ini Saya Melihat Dari Situ Apalagi Kalau Kita Punya Kesempatan Datang Kesana Bisa Melihat Ya Kayak Sikap Ini Juga Perlu Memiliki Daya Tarik Dalam Melakukan Perubahan Atau Sikap Penambahan Sikap Atau Penambahan Pengetahuan Bagi Pada Diri Komunikan Berbagai Model Gaya Komunikator Dalam Melakukan Aksi Berkomunikasi Ada Komunikator Yang Sifatnya Membangun Ada Komunikator Yang Sifatnya Mengendalikan Membangun Membangun Misalnya Membangun Motivasi Membangun Keberhasilan Membangun Kesuksesan Ada Komunikator Mengendalikan Mengatur Kamu harus Begini Harus Begini Gak Boleh Begini Gitu Ada Komunikator Yang Melepaskan Diri Ada Komunikasi Yang Menarik Diri Membuat Mereka Itu Suka Dengan Kita Percaya Dengan Kita Biasanya Artis Semakin Banyak Yang Suka Kan Berarti Kita Semakin Laku Komunikator Yang Membangun Ciri-cirinya Memang Mendengarkan Pendapat Orang Lain Tidak Menganggap Dirinya Benar Ingin Bekerja Sama Sehingga Timbul Saling Pengertian Tidak Terlalu Mendominasi Situasi Dan Mengadakan Komunikasi Timbal Balik Dia Menganggap Bahwa Buah Pikiran Orang Banyak Lebih Baik Dari Seorang Sedangkan Ciri-ciri Dari Komunikator Yang Mengendalikan Menganggap Pendapatnya Yang Paling Baik Sehingga Tidak Mau Mendengar Pandangan Orang Lain Ia Menginginkan Komunikasi Satu Arah Tidak Menerima Dari Arah Lain Kemudian Biasanya Dalam Gaya Kepemirunan Termasuk Dalam Gaya Yang Otokrasi Atau Gaya Instruksi Kemudian Komunikasi Yang Melepaskan Diri Berciri-ciri Lebih Banyak Menerima Dari Lawannya Berkomunikasi Terkadang Rasa Rendah Diri Timbul Sehingga Ketidak Mampuannya Keluar Lebih Suka Mendengar Pendapat Orang Lain Dan Tidak Bersungguh Menanggapinya Sumbang Pemikirannya Tidak Banyak Mengandung Arti Sehingga Ia Lebih Suka Melempar Tanggung Jawabnya Pada Orang Lain Sedangkan Ciri-ciri Komunikator Yang Menarik Diri Bersifat Pesimis Sehingga Menurutnya Keadaan Tidak Bisa Diberbaik Lagi Suka Melihat Keadaan Seadanya Dan Kalau Mungkin Berusaha Mengindari Keadaan Yang Pertambah Buruk Kemudian Yang Ketiga Ia Selalu Diam Tidak Menunjukkan Reasi Dan Jarang Memberikan Buah Pikiran Sebelum Saya Lanjutkan Apa Namanya Buat Tugas Ada Tugas Buat Kalian Tugasnya Adalah Tugas Kelompok Jadi Saya Sampaikan Dulu Takutnya Waktunya Habis Kalian Membuat IC Ini Tugas Kelompok Siapa Yang Belum Punya Kelompok Silahkan Hubungi Ketua Kelas Siapa Yang Tidak Punya Kelompok Silahkan Hubungi Ketua Kelas Karena Tugasnya Adalah Tugas Kelompok Kalau Kalian Tidak Mengerjakan Berarti Tidak Dapat Nilai Tapi Kelompok Itu Maksimal Lima Orang Kalau Kalian Misalnya Mau Bikin Kelompok Sendiri Dengan Anggota Kalian Sendiri Ya Tidak Apa Sih Cuma Menurut Saya Dengan Kalau Kalian Bekerja Seperti Itu Berarti Kalian Tidak Belajar Berkomunikasi Yang Ketika Banyak Orang Kalian Memberikan Pendapat Mau Ngerima Tidak Pendapat Saya Kalau Kemudian Kita Ingin Pendapat Kita Diterima Bagaimana Caranya Dan Sebaliknya Kalau Berkomunikasi Terus Kita Bagaimana Ini Kita Belajar Disitu Kalau Mau Bentuk Kelompok Satu Orang Tidak Apa-apa Tapi Kamu Tidak Menerapkan Ilmu Ini Kenapa Tugas Ini Tugas Kelompok Dan Sering Saya Berikan Tugas Kelompok Jadi Kalau Bisa Misalnya Tidak Bisa Bentuk Kelompok Dua Orang Tapi Ngomong Ketua Kelas Kemarin Kalau Tidak Ketua Kelas Sudah Hubungi Saya Sebenarnya Maksimal Lima Orang Tapi Kalau Tidak Salah Ada Dua Kelompok Yang Anggotanya Enam Orang Terpaksa Apakah Mungkin Jadi Enam Orang Yang Kelompok Yang Ketiga Misalnya Saya Tau Cepat Yang Belum Punya Kelompok Eli Tadi Belum Punya Kelompok Ya Sudah Oh Ya Berarti Sudah Siapa Yang Belum Punya Kelompok Sudah Semuanya Pak Oke Terima Kasih Ketua Kelas Tugas Kalian Adalah Carilah Komunikator Yang Hebat Ya Komunikator Yang Hebat Tapi Hebat Ini Tergantung Tadi Itu Ya Teman Teman Ya Kan Ada Empat Jenis Komunikator Ya Untuk Kelompok Satu Dan Dua Komunikator Yang Dicari Adalah Komunikator Yang Membangun Jadi Untuk Kelompok Satu Dua Kalian Mencari Komunikator Yang Membangun Kemudian Untuk Kelompok Tiga Dan Empat Kalian Mencari Komunikator Yang Mengendalikan Kemudian Kelompok Lima Dan Enam Kalian Mencari Komunikator Yang Melepaskan Diri Kelompok Tujuh Delapan Komunikasi Yang Menarik Diri Dan Kelompok Sembilan Dan Sembilan Komunikator Membangun Dan Kelompok Nol Adalah Komunikator Yang Mengendalikan Ya Ada Berapa Kelompok Aini Ada Sembilan Pak Sembilan Berarti Sampai Nol Ya Yaitu Ya Jadi Kelompok Satu Dua Tiga T Satu Dua Sembilan Itu adalah Komunikator Membangun Kelompok Tiga Dan Empat Komunikator Yang Mendalikan Kelompok Lima Dan Enam Komunikator Yang Melepaskan Diri Kelompok Tujuh Lapan Komunikator Yang Menarik Diri Ya Carilah Komunikator Komunikator Hebat Di Bidang Yang Tadi Itu Ya Kemudian Cari Alasan Mereka Dianggap Hebat Ya Sebagai Komunikator Hebat Di Bidang Itu Tadi Ya Terus Kemudian Bagaimana Mereka Bisa Sampai Seperti Itu Tadi Ya Terus Ini Yang Kurang Dari Saya Adalah Cari Videonya Juga Ya Tapi Nanti Kaitanya Ini Bikin Dulu Dalam Bentuk Dalam Bentuk Dokumen Di Format Standar Kemudian Tolong Buatkan Presentasi Presentasi Ini Tolong Insertkan Video Videonya Dia Ya Videonya Dia Kemudian Keduanya Ya Ini Adalah Format Format Dokumen Dan Format PowerPoint Itu Kalian Convert Ke PDF Berarti Ditambah Video Ya Submit Ke Mabirlian Jadi Ada Tiga File Yang Nanti Yang Disubmit Yaitu EC PowerPoint Dan Video Ya Gak Perlu Disub Langsung Bisa Kalian Submit Di My Brilliant Ya Harus Memenikah Tentuan Tuh Bila Tidak Memenikah Tentuan Dikurangi Sembilan Apa Contohnya Contoh Ya Carilah Komunikasi Hebat Yang Sifatnya Adalah Eh Komunikator Yang Sifatnya Adalah Membangun Ya Misalnya Saya Cari Tapi Nanti Kalau Saya Contoh Ini Jangan Dipakai Lagi Ya Mas Gak Nanti Tambah Berkurang Nanti Kalian Bingung Contoh Yang Membangun Saya Akan Ngambil Tokoh Komunikator Itu Presiden Soekarno Presiden Soekarno Ini Bisa Membangun Bisa Mendengar Dan Bisa Menyatukan Masyarakat Indonesia Kemudian Merdeka Bagaimana Dia Bisa Hebat Karena Sejak Masih Muda Dia Belajar Organisasi Dia Suka Membaca Dan Macam Videonya Mungkin Salah Satu Waktu Waktu Komunikator Yang Sifatnya Mengendalikan Diri Ini Saya berdua Contoh Kalau Nanti Habis Nanti Karena Yang Sudah Saya Ceritakan Sebagai Contoh Ini Gak Usah Diulang Lagi Ya Itu Adalah Hitler Komunikator Hebat Yang Mendalikan Dengan Dengan Komunikasinya Itu Dia Bisa Menyatukan Rakyat Jerman Tapi Dibawa Kendalinya Manut Dengan Dia Perang Perang Hancurkan Inggris Hancurkan Inggris Hancurkan Nusofet Hancurkan Nusofet Hancurkan Perancis Perancis Diancurkan Dijajah Dikuasain Kemudian Yahudi Bunuh Mana Dia Karena Dia Pinter Berkomunikasi Mengapa Dia Pinter Karena Kalau Kalian Belajar Dia Belajar Sungguh Sungguh Loh Jadi Dia Memang Belajar Jadi Ketika Dia Misalnya Ngomong Itu Kalau Saya Bilang Ayo Itu Misalnya Tangannya 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 Misalnya Saya Bilang Ayo Rakyat Apakah Pakai Tangan Gini Atau Pangan Ke Atas Atau Tangan Miring Foto Dia Minta Ada Fotografer Dia Foto Kemudian Foto Itu Dibanding Banding Mana Yang Lebih Kuat Memberikan Reaksi Itu Saya Baca Bukunya Bahwa Hitler Belajar Juga Komunikasi Tidak Hanya Belajar Tapi Dia Langsung Praktikan Dari Pakai Seragam Dipotos Difotografer Di Studio Dia Pakai Tangan Itu Bagaimana Yang Tepat Menunjuk Gini Pak Gaya Soekarno Atau Menggenggam Ke Atas Atau Begini Dipotretin Sehingga Kalau Lihat Kalau Kalian Lihat Vidatonya Siapa Namanya Hitler Itu Tidak Pernah Diem Ya Mungkin Presiden Presiden Kita Yang Diem Tapi Dia Selalu Tangannya Dan Mimiknya Berketar Seperti itu Orang-orang Terhipnotis Tergerakan Dan Dia Seperti Manu Dikendalikan Sama Hitler Ini Contoh Jadi Tugasnya Kalian Bikin Itu Ya Kalian Bikin Itu Cari Komunikator Ada Yang Jendung Ini Apa Nanti Jadi Carilah Komunikator Yang Hebat Tapi Komunikator Tadi Ada Empat Jenis Masing-masing Cari Itu Terus Kemudian Sudah Ketemu Kenapa Menurut Kalian Dianggap Hebat Kenapa Alasannya Seperti Yang Saya Ceritakan Terus Bagaimana Mereka Bisa Sampai Hebat Seperti Itu Ternyata Belajar Kalau Presiden Soekarno Mulai Ikut Kegiatan Organisasi Sejak Kecil Kemudian Kalau Itu Mereka Memang Profesional Mengundang Fotografer Dibuat Dalam Format Standar Yang Ada Di Referensi Itu Kemudian Buat Presentasinya Kemudian Di dalam Presentasi Tolong Videonya Saya Ingin Tahu Kenapa Benar Enggak Apa Yang Sampaikan Saya Ingin Tahu Mungkin Ada Cuplikan Vidatonya Berduanya Dikonvert Ke PDF Terus Kemudian Samping Ke Prima Paralian Oh Ada Pertanyaannya Bentung Tadi Oh Apa Ini Belum Oh Belum Oke Oke Mungkin Waktunya Sudah Habis Kita Lanjutkan Lagi Kuliah Minggu Depan Ya Kuliah Minggu Depan Belum Sampai Mana Tadi Masih Sampai Komunikator Belum Sampai Kelain Tadi Sudah Dua Unsur Di dalam Proses Komunikasi Ini Source Sama Komunikator Masih Ada Medium Masih Ada Message Ada Komunikan Ada Feedback Ada Noise Belum Nanti Saya Jelaskan Ada Ada yang Mau Ditanyakan Misi Pak Saya Mau Bertanya Yes Untuk Tugasnya Deadline Kapan Deadline Sekarang Jumat Masimal Rebu Rebu Malam Pukul 23.59 Misi Pak Berarti Kan Tadi Ada Empat Contoh Komunikator Yang Empat Contoh Jenis Komunikator Definisi Untuk Komunikator Yang Hebat Itu Dalam Kategori Seperti Apa Tapi Misalnya Konotasi Komunikator Yang Melepaskan Diri Kan Konotasinya Jauh Dari Kata Hebat Hebat Di bidangnya Yang Tadi Yang Yang Paling Kuat Contoh Yang Paling Kelihatan Gitu Artinya Kalian bisa Melihat Seperti Itu Maksudnya Orang Yang Benar Benar Komunikator Seperti Itu Hebat Itu Bukan Yang Paling Sesuai Gampangnya Paling Notok Paling Maksimal Untuk Yang Bidang Itu Kata Hebat Tadi Itu Tapi Hebat Di Bidang Yang Tadi Itu Bukan Hebat Secara Positif Tapi Hebat Di Bidang Tadi Hebat Yang Paling Mengendalikan Apakah Mengendalikan Positif Ata Negatif Kita Tidak Bicara Cuma Memang Kita Bicara Komunikator Ada Empat Jenis Mengendalikan Tadi Apakah Hidro Positif Ata Negatif Kita Tidak Akan Bicara Seperti Itu Ada Di Pelajaran Sosiologi Komunikasi Masalah Normal Sebenarnya Tapi Kita Belajar Disini Tentang Seorang Komunikator Yang lain-lain Dan seterusnya Seperti itu Kalian cari Orang yang Komunikator Seperti itu Dan Kenapa Yang kalian cari Itu Sesuai dengan Yang tadi Itu Banyak Toko-toko Di dunia Tidak Harus Di dunia Harus Jilat Ada Ada Lagi Ada Pak Ya Eli Pak Tugas Tugas Maksudnya Cari Masing-masing Satu 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 Aja Eli Sesuai Kelompokmu Sesuai Enggak harus Empat Cuma Satu Aja Sesuai Yang tadi Itu Sesuai Nanti Saya tulis Di Mabrilian Kelompok Ini Untuk Apa Kelompok Ini Seperti Itu Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Contohnya Satu Saja Yes Betul Di luar Apa yang Sudah Saya Berikan Contohnya Yang Tadi Jangan Diulang Jadi Jangan Jangan Di luar Presiden Soekarno Dan Hitler Ya Ya Bagus Saya mau Berarti Untuk Karakteristiknya Kita Terlepas Dari Positif Atau Negatif Berarti Cari Karakteristik Komunikator Yang Ibaratnya Berpengaruh Atau Menominasi Terkenal Tapi Berdasarkan Penggolongan Empat Jenis Itu Betul Sekali Kita Tidak Di Sebagai Ilmuwan Kita Mungkin Tidak Menilai Itu Ada Di Normal Sebenarnya Cuma Kita Lihat Seperti Ini Supaya Kalian Belajar Juga Contoh Contohnya Komunikator Dan Mereka Mungkin Negatif Untuk ukuran Kebanyakan Hitler Itu Yang Dianggap Negatif Tapi Kenyatanya Dia memang Seorang Komunikator Ada Yang Lain Mungkin Sudah Presensi Semua Saya Belum Berlampah Kenapa Kenapa Kamu Kamu Tadi Masuk Masuk Terlampah Masuk Terlampah Saya Jam Berapa Kamu Masuk Terlampah Kamu Sekarang Presensi Sekali Lagi Saya Beri Kemudahan Terakhir Silakan Eli Presensi Toleransinya Saya Tambahkan Lagi Sampai Pukul Setengah Sepuluh Jadi Yang Bagi Yang Sekarang Belum Presensi Silakan Presensi Di My Brilliant Saya Tambahkan Lagi Toleransinya Sampai Pukul Setengah Sepuluh Tapi Ini Tolong Seperti Kemarin Di Pertemuan Pertama Kayak Gini Lagi Artinya Kita Sudah Sampai Toleransi 15 Menit Itu Wajib Wajib Sedangkan Untuk Opsional Kalian Bisa Ikut Guliah Ini Karena Saya Tidak Begitu Memperhatikan Dan Harusnya Saya Tidak Tanya Saya Pengen Belum Presensi Karena Udah Urus Sanya Dia Presensi Kalian Lakukan Di My Brilliant Saya Fokus Kalian Sudah Paham Atau Belum Dengan Ilmu Waktu Saya Disini Tapi Saya Kepingin Aja Mungkin Ada Kendala Gara Ada Mungkin Departeman Jelas Pak Jelas ya Pak Waldi Ini Ketua Kelas Ada Mungkin Saya Nggak Ngecek WA Saya Nggak Ngecek Chatting Mungkin Kamu Memantau WA Ada Mungkin Tanya Di WA Ada Mungkin Tanya Di Chatting Belum Ada Belum Ada Berarti Sudah Jelas Kalau Jelas Seperti Itu Kita Akhirin Perkulian Hari Ini Saya Senang Sekali Mas Kewon Tadi Sempat Dek-dekan Karena My Brilliant Kok Tiba-tiba Nggak Bisa Diaset Oke Terakhir Saya Mohon Maaf Kalau Mungkin Ada Kata Dan Tindakan Yang Tidak Berkenan Semoga Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Terima Kasih Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih